Halo teman-teman kembali lagi ke channel Rizkyudis kali ini kita main Mobile Legends ya saya Keistrak kali ini mau bahas mau main pakai Alpa Oke dan kita lihat gimana sakitnya Alpa apakah cocok untuk meta saat ini ya gue masih GM dan disengaja ini mau main rank malem-malem Oke musuhnya Redes semua sebelum itu gue mau cerita dulu gue dulunya pernah top 10 Layla top 10 minyak top 10 Freya dan capek banget mainin buat masuk top 10 lokal ya tapi ini iseng lah siapa tahu free pakai apa Alpanya bisa jadi top 10 juga tapi main gua lebih banyak pengen klasik dibanding main Hai eh renget ini gua pakai Alpa skinnya cuma satu yang belum punya Onimusa ini dia pakai equipment build saya sendiri ya ngeliat yang dari yang lain-lain sih dan emblemnya Hai gua pakai asasin Hai habis ini gua agak percepat dikit biar enggak terlalu lama videonya Hai jadi Alpa ini adalah hero yang agak susah ya karena dia itu jurusnya akhirnya Hai apalagi ultinya harus diarahkan dengan bener dan harus memprediksi pergerakan dari musuh Hai untuk bisa sukses ultinya jurus duanya pun juga harus diarahkan jurus satunya juga begitu jadi rata-rata jurusnya itu manual nah ini musuhnya not ring nomor tiga Sun tering itu enggak tahu di mana mana Oke yang pertama dibeli adalah sepatu ya kalau apa terus jurus yang dinaikkan adalah jurus 2 jurus 2 ini dia bisa ngisi darah dan darahnya itu pakai magic power kemarin sempat coba-coba pakai emblem magic tapi enggak cocok malah jadi lemah yang cocok buat saya untuk saat ini adalah emblem assassin tapi enggak tahu ya kalau untuk direng atas apakah Alpine masih pakai atau enggak setidaknya yang pengen pakai apa bisa belajar ada sini karena musuhnya dua gua enggak berani jadi di tower aja yang penting bisa naik level dulu menit-menit awal ikhlaskan aja itu keong kecil awas-awas kalau sempet atau sudah level 2 usahakan pukul momon yang sini tapi itu ada sun gokong nekat dosa takut sama sun acer aja terus dia soalnya masih level 1 ya kalau dia sendirian hajar aja tapi kalau ini kita baik jaga-jaga karena darah juga sekarang Hai kalau ngeliat minion agak banyak buruan aja di kibas pakai jurus 2 karena lumayan buat isi darah jangan paksakan ambil keong kalau sendirian karena nanti malah diambil musuh dan kita mati rugi dua kali dan usahakan jangan pulang sebelum level empat hai 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 oke itulah susahnya apa outinya harus diarahkan dan harus nebak oke pulang dulu mana habis dan tidak ada teman yang ngebantuin malah sibuk fight di bawah hai 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 terus usah buru-buru pengen ikut si Johnson karena kadang Johnson itu juga nabraknya lepas case-ress kelihatan diowychis itu bisa diulti gitu aja hajar terus tadi Kak kurang tepat kutunya memiliki braua of the test malah pada mati kan karena musuhnya sangat cepat Dengan bergerak Hai terus karat Bung ditolong Bane pulang dulu nggak bisa dipaksain Oke si darah Oke diangkut lihat Johnson mengangkut Hai ini Gord ya Incarannya door cerot tuh lihat tuh sakitnya Alpah kalau sudah ekipnya jadi sebagian bukan sebagian sih satu atau dua ini kalau sudah ada ulti biasanya sudah mulai sakit tuh si Alpah mau ngepus ke tower tapi nggak bisa karena jagain jadi mendingan farming dulu sambil meninggikan peto musuh malah ngetarto kita kalah ngetarto jadinya tapi enggak apa masih ada buff ngebob dulu biar makin keras karena bab yang bawah ini lumayan bisa ngasih damage juga kalau lagi ngefight tuh tengah lagi ngefight kita ikut go Hai ini cuma ke masih ada nih gua ngepush ya gua pilih ngepush dibanding fight jadi towernya dulu biar nggak ganggu gua buat ngekill dia Oke waduh-waduh malas karat dan kayaknya mati nih Honda Honda masih selamat malas pulang karena mana masih penuh bisa isi darah pakai krip toh masih ada bekas dari bab yang dibawah bisa dibantuin buat isi darah dan buat nyerah musuhnya jadi ini hanya busanya nakal ya dimana kita fact dia macam tower juga belum pulang Hai masih melihat dulu gimana musuhnya Oke musuhnya nekat kena dia dan harusnya wassalam tapi tidak gagal ngelihat tuh di bawah ternyata terjadi serangan Oke kita bersihkan Oke dikejar oleh Gusion Bung dan ngelihat kami lumayan sakit ini nah mati dia keong temen-temen mau ngetar kalau mau diganggu jadi ya biarin aja dulu setelah dapat baru kita ikut fight nah ini mau nguti tapi nggak jalan tuh jadinya malah diam jadi malah mati gara-gara kufina accordingly Hai oke masih belum mau pulang karena mata mana masih banyak jadi isi darah dulu ambil keliling dan sambil nge-push nih mau nge-push atas pelan-pelan Oke darah sudah kembali penuh loh ada Hayabusa kembali bunuh kerang saja dibanding fight Oke rame bu kita lihat lagi perfect semua Udi ulti kita lihat mm-nya salah posisi saya Oke untungnya ada yang mengeluarkan ulti manis kabar pilih ngetower dulu pecahin tower ya ya jadi biasakan nge-push dengan pecahin tower ya jangan terlalu pilih fight dibanding tower karena semakin banyak tower hancur semakin mudah kita fight oke Hayabusa nya sembarangan jalan ah kagam kill Gord dan dilihat di kiri itu kosong tuh perlu dibersihkan Minionnya sudah sampai tengah jadi kita bersihin Minion dulu biar Minion kita bisa nge-push hai 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 mutan lagi tengah pack kayaknya tuh Oh enggak nge-push dulu kan nge-push sudah habis jadi nge-push dulu dan Bobo ini mau disampah gering-gering dan beneris sampah padahal lebih penting buat saya sih gregor apa buffnya itu dibanding gregor tapi nggak apalah biarin aja yang penting kita sekarang push bawah makasih perfect di tengah kita pecahin tower Oke saya busanya terlihat mengarah sini pukul nih dan dia mau Oke dengan nebak arah jalannya dia lumayan jadi kena Oke double kill ah pada maupun aku sampai towernya tapi kalau tank di tower ya agak susah juga sekarang push tower tengah ya oke hasil store tengah dan kali ini kayaknya saya mau push tower atas dulu tapi monster dulu oke store atas jadi mau kita killer gimana pun jangan lupa untuk nge-push jadi tengah fight dan banyak yang mati Hai dapat satu nah ini kesalahan saya dan mati hai 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 Oke kita percepat dikit kali ini empat dulu kayaknya Hai itu gregor diserang Hamasun peringkat nomor 7 tearing dan sekarang dia terkepung nampaknya bu dan saat break teman-teman sibuk ya seperti biasa gua males terlalu fight karena nanti takutnya enggak ada yang push ini gua usahakan nge-push bersihin ini biar biar ke minionnya maju dan kenapa enggak serang laut sekarang gua pengennya tower yang dipecahin dibanding mecahin dibanding nganulut mending kita push sendiri saat mereka lagi sibuk Oke nah ternyata ada yang jaga jadi sabar dulu nggak bisa dipaksain karena kalau coba nyarang Leslie pasti bakal dikroyok yang harus lihat mereka sibuk dulu baru kita maju pelan-pelan Oke mereka sibuk di tengah dan gua mulai nge-push atas Oh dan masih ada ninja menunggu saat dia ulti bawa ke tempat yang rame dan hajar Oke kali ini gorg ada rasanya sudah gorgnya Oke lagi ada MM langsung ke lagi dan gua tetap ngambil di atas ya karena menurut gua lebih penting pecah tower pinggir dibanding tower tengah kalau tower tengah itu kalau keduluan pecah musuh malah jadi kuat karena lebih cepat monster besarnya datang oke menang terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel ini oke hai 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 Terima kasih.